Erupsi Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara berdampak pada aktivitas penerbangan sejumlah bandara. Penutupan aktivitas bandara diperpanjang hingga hari ini. Pemirsa Bandara Samratulangi Manado, Sulawesi Utara yang sebelumnya menutup aktivitas penerbangan hingga 1 Mei pukul 12 waktu Indonesia Tengah kembali mengumumkan bahwa operasional bandara udara tersebut ditutup sementara hingga hari ini pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Penutupan dilakukan sesuai notice to airmen atau notam atau informasi penerbangan. Pihak Bandara Jalaludin Gorontalo juga menutup sementara penerbangan dari dan menuju ke Gorontalo. Pihak Bandara menyampaikan penutupan sementara aktivitas penerbangan hari ini diperpanjang hingga pukul 18 Wita. Penutupan sementara dilakukan berdasarkan hasil pengamatan aktivitas abu vulkanik Gunung Ruang demi menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan. Selain dua bandara tersebut, ada lima bandara lain yang juga terdampak dari erupsi Gunung Ruang yakni Bandara Siau Sitaro, Bandara Bolaang, Mongondo, kemudian Tahunanaha, Pohuanto, dan Bandara Pogul. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang